ya ini kan kalau yang daun-daunan buah-buahan yang sisa-sisa bisa kan bisa kita menghilangkan aromanya dulu aroma aroma bau bakterinya kita buang dulu bakteri dari limbah itu kalau dibiangkan itu kan bau dia kalau ini secara ekonomis untung sementara ini kita jual untuk orang-orang kaji 50.000 sekitar 50.000 Hai kalau lebih bukannya Mak yang ini mbak 150 pak 150 ya berupa yang udah mau diindukan ini tersebut nah ya 150 Pak jadi diambil kutip ya dikutip Rp20.000 ya ini dia untuk campuran apa namanya berapa lama fermentasinya itu yang lebih bagus kita seminggu seminggu cuma empat hari udah bisa kita kita fermentasinya apa pakai M4 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 M5 M4 M4 M5 O M5 M4 M6 M4 M4 M5 M6 maksudnya pupuk cair kan gitu jadi sampah ini yang sampai ini kan bisa kita olah lalu dulu ini sampai ini kan langsung kasihkan petani ya petani kan ke apa itu bisa kan gitu harus dikeringkan duluan gitu jadi sampai ini nanti di ure sama magas-magas jadi maka lebih ure sama dia di ure setelah itu menjadilah kompos ya kan gitu jadi magas magas itu magas muda itu satu makannya itu satu makannya ini dia makanya empat kali berat badan jadi makanya empat berat berat satu hari satu hari empat kali berat badan dia ya Jadi kalau umpamanya satu hari kita bisa menghasilkan satu ton berarti empat ton ya empat ton lah 4 ton sampah bisa di ure satu hari satu hari